Panja Haji DPR RI dengan Kemenak pada tanggal 13 April 2022 dan pemaparan-pemaparan usulan-usulan daripada BIPI itu semuanya ada dari Kementerian Agama. Kita yang Komisi 8 itu melakukan koreksi dan penyesuaian-penyesuaian saja. Hari ini kita lihat berarti ada penambahan untuk pelayanan masyair yang dari Rp1.531 menjadi Rp5.656 tentunya ada penambahan lebih kurang Rp4.125.02. Ini jumlah yang tidak main-main. Saya setuju dengan teman-teman ini semua harus divedah. Dibuka sejelas-jelasnya. Jangan nanti ternyata di pelayanan masyair ada makan yang double, ada transport yang double dan lain sebagainya. Ini kita harus bedah satu per satu. Kemudian juga apabila terjadi penambahan daripada anggaran Rp1.5 triliun ini. Ini Pak Ketua Yandri ini kemarin dia sudah ngomong kemana-mana. Haji tahu ini tidak ada tambah biaya. Ini berarti ada tiga opsi kalau saya lihat ya. Pertama ya mungkin dibebankan kepada Jemaah itu sendiri. Nanti Komisi 8 bohong dong kemarin. Atau dibebankan kepada BPKH. Mohon maaf nih Pak Anggito. Kalau dibebankan kembali kepada BPKH tentunya kita sama-sama mengerti bahwa keuangan ke depan tentang BPKH ini akan menimbulkan efek daripada ekor tikus Pak. Ya tebal di ujung sampai ke ujungnya itu jadi menipis dan tiba-tiba hilang. Dan ini efeknya sangat-sangat dan sangat mengena kepada para calon Jemaah Haji yang akan datang. Ya tentunya biaya ini akan menjadi yang dirugikan adalah calon Jemaah Haji pada periode-periode yang akan datang. Kemudian juga saya melihat ada biaya technical lending Jemaah di Embarkasi Surabaya dengan selisih kur. Itu lebih kurang Rp45 miliar. Kalau Rp45 miliar nih Pak Ketua Kalau kita bagi untuk para calon Jemaah Haji Rp29.500.000 Berarti ada lebih kurang Rp1.500.000 orang yang masih bisa diberangkatkan. Cuma di sini mungkin terjadi sebuah ketidakadilan. Jemaah yang cuma jam terbangnya hanya 6 jam yang jam terbangnya ke Saudi itu hanya 8 jam seperti di Sumatera Utara dan Aceh ini jadi jauh lebih dibebankan. Sedangkan masalah penerbangan mereka ini setahu saya sudah dilakukan sebuah subsidi silang. Enggak memang Pak Usun ini pembela Aceh memang walaupun dari Sumut. Ini sudah terjadi subsidi silang dan ini bukan kejadian yang pertama seperti ini. Ini bukan kejadian yang pertama ya. Tiba-tiba kita harus menanggung biaya lebih kurang Rp45 miliar. Ini tentunya terjadi sebuah ketidakadilan ya. Jadi jangan begitu dia berat dia langsung dibabarkan. Yang ringan gimana? Mestinya harus diburahkan juga nih Pak Menteri. Jadi ini kita harus kupas satu-satu nih, kupas sampai habis, sampai tuntas Pak. Apa tadi sampaikan oleh Pak Ketua saya Pak Wahid, cocok itu. Memang harus selesai malam ini sampai kita tuntaskan besok pagi. Saya rasa itu saja tambahan dari saya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.